Uang tabungan sekolah tak kunjung dikembalikan, puluhan orang tua siswa SDN Dharma Raja II Sumedang mendatangi sekolah. Total uang tabungan yang belum dikembalikan mencapai 430 juta rupiah. Puluhan orang tua murid yang uang tabungannya belum dikembalikan mendatangi SD Negeri Dharma Raja II Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang pada Rabu Siang. Membawa buku tabungan anak sebagai bukti, mereka mempertanyakan uang tabungan anak-anaknya yang belum dikembalikan pihak sekolah. Orang tua murid melakukan audiensi dengan pihak sekolah yang dihadiri pengawas sekolah. Para orang tua mengaku kecewa karena sudah beberapa kali dilakukan mediasi, namun tidak membuahkan hasil. Sekitar waktu anak kita 36 siswa, 36 siswa. Kenapannya ya uang kami kembali, uang kami kembali gitu, biar istilahnya kami juga selesai gitu urusan kami ke sekolah dan kami bisa melanjutkan hidup gitu, buat anak-anak kita ke depannya gitu. Dalam pertemuan itu terungkap bahwa uang tabungan siswa sebesar 430 juta rupiah digunakan oleh salah seorang mantan guru di sekolah tersebut yang kini sudah pensiun. Uang yang dipakai merupakan uang tabungan siswa kelas 1 hingga siswa yang sudah lulus sejak tahun 2020 lalu. Saya merasakan otomatis bahwa api hutang tabungan yang benar-benar kepada orang tua itu adalah dikelola atau digunakan oleh seorang oknang guru. Dan itu pun juga sudah pensiun, sudah lebih dari 2 tahun. Saya sendiri, saya pribadi kan tidak tahu, belum lama saya tugas di sini, tapi kepedulian hari ini. Kemudian benar juga keinginan orang tua murid kan bukan semata-mata diajak tentang berbicara dengan Pak Agus tadi, membawa masalah dengan Pak Agus. Tapi jelas-jelas orang tua di undang itu maunya ada uang kan, ada uang. Tapi dengan dali orang tua ingin ada target, tapan lagi ini uang dicairkan, juga ada waktu ditentukan kapan cair. Pihak kami pun, terutama ini sebagai penggina atau sebagai pengawal, pihak sekolah belum bisa menjawab. Para orang tua mengancam akan membawa kasus ini kerana hukum jika mediasi gagal. Yanuar Aditya, Kebupaten Sumedang